Kita mulai kabar tetap menisah Polres Garut menggunakan anjing pelacak Polda Jabar untuk ditujunkan di lokasi kasus pembunuhan sadis. Proses melibatkan anjing pelacak ini dilakukan karena petugas belum berhasil mengungkap pelaku. Kasus pembunuhan sadis yang terjadi di kampung Ngamplang, desa Ngamplang, Kejamatan Cilau, Garut, Jawa Barat masih misteri. Alek, kakek 73 tahun yang tewas terbunuh di rumahnya, mengalami luka serius di kepala dan perut. Polres Garut melakukan olah TKP dengan menggunakan anjing pelacak. Anjing pelacak yang diturunkan dalam olah TKP lanjutan ini mencium pergerakan pelaku di sekitar luar rumah. Tak ada barang berharga milik korban yang hilang dan saat ini jasad korban masih di kamar mayat RSUD Bogor. RSUD Dr. Selamat maksud kami Garut untuk kepentingan otopsi. Kita mendatangkan K-9 dari Polda untuk melaksanakan olah TKP karena memang di Polda mempunyai unit K-9 yang kualifikasinya bisa untuk penciuman bau yang untuk penemuan-penemuan parang-parang yang diduga milik pelaku. Sejauh ini hasilnya belum ada? Sejauh ini masih dalam pelaksanaan ya. Nanti kita akan untuk kita kembangkan, untuk kita aneap lebih jauh. Ini apa saja teman-teman yang kita dapatkan di lapangan.